Intro Salam Sejahtera Malaysia Saudara-saudara Akhirnya SPRM telah mengasahkan Telah mengesahkan Muhyiddin Yassin akan didakwah di mahkamah Ramai yang mempersoalkan Apa yang akan berlaku Kepada bekas Perdana Menteri itu Berkaitan dengan tuduhan-tuduhan yang telah diterima Beliau telah menyeleweng dana Semasa menjadi Perdana Menteri Kerajaan PN telah menyeleweng dana Paket jerangsangan Dana RM92.5 bilion Akhirnya saudara-saudara Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati Muhyiddin Yassin yang telah memberikan keterangan di SPRM Pada hari ini Akhirnya Disahkan SPRM Akan Muhyiddin Yassin akan didakwah di mahkamah Tetapi bukan pada hari ini Namun pada 10 Mac Yaitu pada esok hari Saudara-saudara Akhirnya penantian ramai orang Adakah Muhyiddin akan didakwah ataupun tidak Akhirnya terjawab Ia jawabannya ia Muhyiddin akan didakwah di mahkamah SPRM sahkan Muhyiddin akan didakwah esok Ketua Pesuruh Jaya SPRM Tan Sri Azambaki Mengesahkan Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin Akan didakwah di mahkamah esok Kenyataan itu mengesahkan Ahli Parlimen Pago Yang juga pengurusi Perikatan Nasional Yang sedang diambil keterangan oleh SPRM Putrajaya tidak dihadapkan ke mahkamah hari ini Jadi seperti apa yang dijangkakan oleh Ketua Penundangan Bersatu Razali Beliau menjangkakan Muhyiddin akan Memberikan keterangan hari ini Dan akan didakwah di mahkamah esok Akhirnya Perkara itu benar terjadi Jadi menjadi pertanyaan Adakah Muhyiddin ditahan Mari kita Ulas berita selanjutnya Menurut Azambaki Esok beliau dijangkakan didakwah Bukan hari ini SPRM juga Dijangkakan mengeluarkan Kenyataan rasmi dalam masa terdekat Muhyiddin yang dilihat Tiba di ibu pejabat SPRM Pada jam 11.18 pagi Bagi memberikan Keterangan dipercayai berkaitan Kes Salaguna Dana Kerajaan Program Jana Ekonomi Pemerkasaan Kontraktor Bimuk Putera Berwibawa Ataupun Jana Wibawa Sementara itu Setiausaha Agong Bersatu Datuk Seri Hamzah Zainuddin Berkata Muhyiddin Yassin sebelum ini Menyatakan dirinya tidak bersalah Atas tuduhan penyelewengan Jana Wibawa Berdasarkan perancangan sebelum ini Beliau menyatakan Keyakinan tidak bersalah Pada 18 Februari lepas Muhyiddin mengesahkan Beliau dipanggil SPRM Jadi saudara-saudara berkaitan dengan Persoalan Pertanyaan ramai orang Adakah Muhyiddin Yassin juga akan Ditangkap Polis Akan dipenjara Seperti kecaman-kecaman yang Diterima oleh Muhyiddin Yassin sebelum ini Di dalam media Sudah pasti ramai Yang tertanya-tanya Apakah status Muhyiddin Yassin selepas ini Selepas beliau memberikan Keterangan Di SPRM pada hari ini Dan disahkan oleh SPRM Disahkan oleh ketua Pesuruh Jaya Suruhan Jaya Pencegahan Rasa Malaysia sendiri Yaitu Tan Sri Azambaki Yang mengesahkan Bekas Perdana Menteri tersebut Akan didakwa di mahkamah Sudah pasti Ramai yang Bertanya Adakah Muhyiddin Yassin Memang benar-benar Akan jadi kluster mahkamah Dan adakah beliau Juga akan Senasib Seperti bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak Yang juga kini Menjalani hukuman Di penjara Jadi saudara-saudara Menurut anda Apa pendapat anda Adakah Muhyiddin Yassin Akan ditangkap polis Dengan Apa yang telah Tuduhan yang telah Diterima oleh beliau Berkaitan dengan Penyelewengan dana RM92.5 bilion Berkaitan dengan Isu Janawi bawah Dimana Terdapat beberapa Pemimpin yang lain Juga terlibat Dengan perkara ini Jadi saudara-saudara Ini satu lagi Perkara yang Mengejutkan berlaku Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk perkembangan-perkembangan Yang seterusnya Jangan lupa tekan butang Like, share, dan subscribe Hai semua Salam sejahtera Malaysia Saudara-saudara Tuan-tuan dan perempuan semua Selamat datang Ke channel Fails Lifestyle Seperti yang kita tahu Hari ini Muhyiddin Yassin Yang akan Memberikan Keterangan Di SPRM Dan Di media Sudah hangat Sejak semalam Sejak beberapa jam ini Media sudah hangat Berkaitan dengan Kecaman yang diterima Muhyiddin Yassin Kecaman yang diterima Oleh Bersatu Perikatan Nasional Pemimpin-pemimpin Yang terlibat Walaupun kita tahu Walaupun kita tahu Di dalam media Facebook Isham Jalil Menyatakan Bahwa Muhyiddin Dan beberapa Menteri yang lain Akan ditangkap Termasuk Bekas Menteri Maafkan saya Bekas Menteri PN Semasa menjadi Kerajaan dulu Juga akan ditangkap Hari ini Saudara-saudara Seorang Pemimpin Bersatu Telah Tampil Dengan Satu Pendedahan Yang Menjangkakan Muhyiddin Yassin Akan ditahan Hari ini Dan Akan Didakwa Di Mahkamah Esok Wow Ini Satu Pendedahan Yang mengejutkan Dan ada juga Pemimpin Di dalam Bersatu Berpendapat Tindakan Daripada Kerajaan Yaitu Mengarahkan SPRM Untuk menangkap Muhyiddin Adalah Menangkap Ataupun Meminta Muhyiddin Yassin Untuk memberikan Keterangan Di SPRM Dan Didakwa Di Mahkamah Esok Menurut Ketua Penderangan Bersatu Tindakan Daripada Kerajaan Ini Adalah Tidak Berperi Kemanusiaan Satu Artikel Yang saya Ambil Dari Malaysia Kini Pemimpin Bersatu Jangkah Muhyiddin Ditahan SPRM Hari ini Ketua Penderangan Bersatu Razali Idris Menjangkakan Presiden Parti Bersatu Muhyiddin Yassin Akan Ditahan Oleh Suruhanjaya Penjagaan Rasuah Malaysia Hari ini Selepas Hadir Untuk Memberi Keterangan Di Ibu Pejabat Badan Siasatan Itu Di Putrajaya Malah Razali Juga Turut Menjangkakan Bekas Perdana Menteri Juga Akan Didakwa Di Mahkamah Esok Hari ini Adalah Hari Tindakan Kerajaan Madani Yang Dipimpin Oleh Anwar Ibrahim Yang 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 Muhyiddin Diarahkan Untuk Ke Pejabat SPRM Untuk Dirakamkan Keterangan Dijangka Muhyiddin Akan Ditahan Dan Esok Pula Akan Didakwa Di Mahkamah Kami Melihat Tindakan Ini Adalah Sangat Tidak Berperi Kemanusiaan Kerana Kami Dalam Keadaan Untuk Pemilihan Parti Esok Oke Saudara-saudara Ini Satu Pendedahan Yang Mengejutkan Daripada Ketua Penderangan Dimana Beliau Yakin Menjangkakan Selepas Saja Muhyiddin Yassin Memberikan Keterangan Hari Ini Beliau Akan Ditahan Dan Selepas Itu Pula Esok Beliau Pula Akan Didakwa Di Mahkamah Jadi Ini Satu Berita Paling Mengejutkan Paling Buruk Kalau Ini Benar Berlaku Ini Berita Paling Buruk Untuk Seluruh PN Seluruh Bersatu Seluruh PAS Dan Juga Seluruh Penyokong Muhyiddin Lepas Itu Dewan Rakyat Sedang Bersidang Dan Tunduhan Kepada Beliau Kita Nampak Tidak Seperti Mana Yang Diwar Warkan Katanya Kepada Pemberita Terdahulu Muhyiddin Yang Juga Bekas Perdana Menteri Mengesahkan Perkara Itu Menerusi Kenyataan Di Facebook Dia Juga Mendegaskan Laporan Bahwa Dia Telah Ditahan Di Padang Golf Semalam Adalah Tidak Benar Sejak Pertengahan Bulan Lepas Beberapa Pemimpin Bersatu Telah Dihadapkan Ke Mahkamah Dalam Pada Itu Pemuda Amanah Juga Pemuda Armada Juga Ada Membuat Satu Rakaman Yang saya Lihat di Facebook Berkaitan Dengan Mereka Sedang Bersolidarity Sedang Menunggu Keputusan Apakah Yang akan Berlaku Kepada Presiden Mereka Mereka Sedang Berkumpul Ahli Parlimen Penyokong Bersatu Penyokong PAS Pemimpin Bersatu Pemimpin PAS Pemimpin PN Yang sedang Menunggu Keputusan Keputusan Apa Yang akan Berlaku Kepada Presiden Mereka Jadi Dalam Benda Itu Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin Yang tiba Di Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasa Malaysia Pada Jam Kira-kira Jam 11.15 pagi Tadi Muhyiddin Yang juga Pengurus PN Tiba Dengan Menaiki Sebuah Kereta Jenis Toyota Velfire Dalam Peritu Saudara-saudara Muhyiddin Yang turun Berjumpa Dengan Penyokong Turut Disambut Dengan Takbir Dan Slogan Hidup Hidup Beberapa Kali Dan Berselawat Sebelum Diiringi Penyokong Untuk Masuk Ke Ibu Pejabat SPRM Jadi Saudara-saudara Apakah Yang akan Berlaku Selepas Ini Pada Akhirnya Pemimpin Bersatu Berjangkakan Muhyiddin Akan Ditahan Hari Ini Dan Akan Didakwah Di Mahkamah Esok